Ada waktu, tidak mengganggu untuk aktivitasnya, selalu ada komunikasi. Komunikasi yang terakhir, pada saat... Aksi tengil Asnawi tersebut bermula dari kegagalan Faris Ramli yang bertindak sebagai Al Gojo tendangan penalti gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan pemain Singapura itu berhasil ditebak dan ditepis oleh Nadeo Argawinta. Saking emosionalnya tendangan penalti itu berhasil digagalkan. Asnawi langsung berlari mendekati Faris Ramli. Bahkan Asnawi sampai memegang tangan Faris Ramli seraya mengucapkan sepatah dua patah perkataan. Selain mendapatkan teguran dari Sinta Eyong, aksi tengil yang dilakukan Asnawi juga membuat ayahnya bahar muharam murka. Bahkan ayahnya langsung memarahi Asnawi melalui saluran telepon. Bahar memastikan jika anaknya Asnawi tidak melontarkan kata-kata berisikan ejekan. Meski begitu, Bahar mengaku kecewa lantaran anaknya tidak menjunjung nilai-nilai sportifitas. Tambahan informasi, di partai final nanti Timnas Indonesia akan mendapat ujian berat. Pasalnya skuad Garuda akan berhadapan dengan Timnas Thailand. Seperti diketahui Timnas Thailand merupakan negara pengkoleksi gelar terbanyak di ajang Piala AFF sebanyak lima kali. Sedangkan Timnas Indonesia belum sekalipun meraih juara, padahal skuad Garuda pernah masuk final sebanyak lima kali. Terima kasih telah menonton!